Intro Ya seperti yang tadi Hesti bilang bahwa ada yang sesuatu yang baru di Tunisio Malam Harimu Ada dua onggok orang yang baru ya Eh kok dua onggok? Onggok loh, loh kata kita daging Daging enak seonggok ya kan Ada, ya kita sebagai host baru Kita butuh ilmu-ilmu baru dong Kita Assalamualaikum dulu dong sebagai host baru Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Ijinkan kami berdua membawakan sebuah acara di Tunisio ini Tunisio acara yang paling cerdas yang pernah ada Wah betul betul, makanya kita butuh orang-orang cerdas Nah iya Jadi orang-orang yang gak cerdas, setidak-setidak sekarang nonton tayangan ini Betul Dibutuhkan host yang memang isi kepalanya besar Bukan kepalanya aja tapi isinya juga besar Emang sering banget ya dapet kita kepala yang besar-besar Oh iya Kamu gak sayang-sayang kepala yang besar Aduh merasa Kepala yang mana Tapi sebelumnya Tapi disini suasananya baru Penontonnya juga keliatannya baru Tuh liat tuh masih pada di plastik Memang jok mobi ya Penontonnya juga terlihat cerdas-cerdas ya Sama seperti penonton di rumah Kita akan kasih tau info dulu mengenai talk show Karena malam hari ini kita akan membahas yang namanya talk show Karena acara ini kan ada cara talk show Jadi pada umumnya talk show itu sebenernya seperti apa sih Talk show sendiri adalah Ini pengertiannya ya Ini adalah sebuah program televisi atau radio Dimana seseorang ataupun satu grup ini berkumpul Untuk mendiskus yang mendiskusikan berbagai hal topik Dengan dipandu oleh host acara tersebut gitu Tapi apakah kalian tau Pertama kali talk show itu tahun berapa? Dia tahun 1930 pertama kali Oh iya? Itu diadakan di radio pertama kali Talk show itu diadakan di radio? Tahun 1951 baru diadaptasi ke sebuah program TV Di televisi pertama kali Waktu di radio apakah dia perkatannya kayak kisangah-kisangah gitu Kan di luar negeri sana Yang menemukan aja namanya John J. Ah Udah lewat John J. Anthony Dan di TV-nya itu di TV Pakai jangan pakai nyontek di situ Dia apalin Di TV-nya itu pertama kali di WJZ TV Dengan hostnya Joe Franklin Itu pertama kali tahun 1951 Naik 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 Sudah habis sudah naik lagi Sekarang giliran gue Ya namanya juga host baru Kita butuh banyak ilmu disini Makanya tipe-tipe talk show juga ada banyak Pertama ada tipe talk show politik Terus kalau misalnya pagi-pagi ada morning talk show Dan juga berhubungan sama entertainment Lifestyle Banyak banget tipenya Kalau yang ini lebih ke tipe apa ya Ini tipe bebas kayaknya Tipe bebas kayaknya Kita menurutin siapa aja bebas Lifestyle bisa Entertainment bisa Politik bisa Sport bisa Sport bisa Tapi morning show gak bisa Ya karena teman-teman Gue pakai mikir lah ini Aduh nih Seorang host talk show bernama Steve Allen Kalau ini gue hafalin nih Dia ini menciptakan genre talk show Apal ya Apal ya Jangan ditutup matang Begadang ada M Begadang Mereka begadang sampai-sampai Akhirnya diundang Haji Romai Rama buat tampil di Amerika Membawakan lagu begadang Biar mereka tidak banyak begadang 40% Kita coba tanyakan pendapat Seseorang yang lama disini Oh iya Asti menurut kamu sendiri gimana? Kalau aku sih no ya Aku gak tau mas Anang Pendapat soal Vincent Desta Jadi host talk show Oh gila Gue tuh ngefans banget sama kamu Aku juga sama kamu Ya iyalah Lagu-lagu kalian tuh aku koleksi semuanya Kau tau lagunya? Tau Nyanyiin dikit dong Yang mana coba ya Benar-benar Gue ketika kalian bergabung sama grup Vokal One Direction itu gue suka banget One Direction? Iya Kebagusan Kebagusan Ben kita namanya Saya yakin dari tadi ada yang salah begitu dari awal membuji-buji kita Ben kita tuh namanya Armada Bukan, kelepetis Gak tapi Asti bagaimana? Jujur Jujur Seorang Vincent Desta menurut Asti Kompeten gak untuk membawakan sebuah acara talk show? Kalau aku sih yes ya Kita aja gak yakin Kok kita bisa yakin? Tapi ada salah satu Apa makhluk purba disini Ini kita tanya ke Epek ya Ini yang salah satu petua kita Dimana pet? Itu purba akhir tuh dia Jamannya udah mendekati kepunahan dia muncul Purba di data dia Dia bilang yes Berarti gak ada soalnya Penonton bagaimana? Setuju kita membawakan acara talk show? Gak Kalau gak keluar Jangan penontonnya dimarah Ya tapi sekarang misalnya gak setuju gimana Pokoknya malam hari ini kita akan menimpa ilmu dari host-host talk show tamu kita Pakar-pakar talk show yang udah pernah, udah sering, udah sukses membawakan acara talk show Makanya jangan kemana-mana tetap di tunai show Pertanyaan diri aja juga gitu Merawat anakku kita bisa gitu Memang bisa? Tiga bulan ini kan gak nampak banget Terima kasih